Halo, jumpa lagi bersama saya, Cakri Miller. Masih berkesempatan berjumpa, berdialog. Mungkin sedikit curhat-curhat mungkin ya, sama posisi-posisi beken Indonesia. Nah, salah satunya ada di samping saya. Saya mau kasih kelompok perwisa. Jegek. Tapi kalau saya ngobong jegek, mungkin udah ngerti ya. Cantik pastinya. Cantik, terkenal di TikTok. Kalau nyanyi-main gitarnya oke, suaranya lemah-lembut. Jangan banyak-banyak cluenya nanti udah keburu ketahuan. Jadi langsung aja saya sama. Ken-ken kabarnya jegek. Mbak Cek, kakak jegek. Aduh. Jegek itu cantik. Bener ya? Dari Bali. Cantik kan iya dong, jelas kan ya. Oke, jegek. Jadi aku ganti nama, Jegek Miller. Jegek Miller? Oh enggak, Cakri Miller. Oke, kita langsung ngobrol aja nih. Oke. Muda, multi-talenta. Apa ya? Muda, multi-talenta ini bulan menganggapnya ini berkah dari Tuhan. Atau ada hal yang ini enggak boleh nih. Bulan harus terus latihan nih. Kalau enggak itu hilang. Ya, bener. Ini anugerah. Tapi kalau tidak dilatih, tidak dirawat, tidak dikembangkan. Buat apa juga. Iya gitu. Hanya tetap harus dilatih, dirawat, dikembangkan. Oke, jadi memang diterima sebagai anugerah. Tapi kalau bulan lupakan begitu saja, ya 14 money. Kesempatan diambil orang lain. Kesempatan ya? Iya. Itu mengaku ya? Oh, oke. Berawal dari hoki. 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 Terus kalau enggak diambil, itu bisa diambil orang lain. Nah, bener. Makanya hoki itu harus di... Apa ya? Kita grab gitu ya. Karena kan itu kayak kesempatan ya. Iya. Tapi kalau takut, kalau takut, kira-kira ada kesempatan kedua nggak? Kalau untuk bulan sendiri pas kemarin-kemarin itu. Takut. Misalnya takut mengambil kesempatan ini. Oh, iya. Iya. Kadang ada beberapa ketakutan. Ya, ragu-ragu sama diri sendiri. Jadinya... Padahal itu kan buat bulan bisa jadi belajar untuk kedepannya lagi. Jadi sering juga merasakan kayak gitu ya? Oh, oke. Lalu ini aktif di TikTok. Tadi aku sempat ngecek-ngecek lagi nih. TikTok kalau nggak salah followersnya sampai 9 juta. Terus Instagram 3 jutaan. Ya kan? Youtube hampir menembus 1 juta. Ini semoga kalau bisa habis wawancara selama bulan, Dan followers saya juga meningkat. Numpang nih ceritanya. Numpang. Gitu ya. Tapi nggak bakal jauh kok. Nah, dari itu semua. Mana yang... Oh, iya. Tadi itu followers banyak. Terus penyanyi ya kan. Main film loh sekarang. Main film juga. Mana yang paling bikin bulan enjoy? Ini bulan banget nih. Apa Kempo? Oh iya Kempo juga. Bulan banget nih gitu. Loget Bali. Loget Bali nih? Ya. Bulan banget nih. Kalau bulan banget nih. Itu sejujurnya bela diri Kempo sih kar. Reading loh. Beladiri Kempo. Karena bela diri Kempo itu kayak udah... Talenta bulan tadi kecil banget. Terus udah bulan asa dari dulu gitu. Dari umur berapa? Dari TK. Dari TK lah ke Kempo? Iya. Dari TK. Karena burunya kebetulan bapak. Oh, baik. Waduh. Iya. Makanya jadi sekeluarga Kempo. Apalagi bapak ngajarnya tuh galak. Terus harus bisa gitu. Jadi bulan kayak lebih... Bulan juga setiap kejuaraan kayak ngerasa... Ada beberapa justru malah? Gampang. Gampang gitu. Kayak udah pede gitu. Gitu. Dari kecil ya. Iya. Yang namanya gold medalist tuh udah kayak... Bulan besar. Gitu ya. Wah. Nggak nyangka kan suaranya lembah-lembut. Cantik. Tapi Kempo. Wah. Hati-hati di luar sana ya. Oke. Berarti malah Kempo ya. Iya. Kalau... Apa namanya followers kamu di Tiktok ini kan juga banyak banget. Sampai ada yang bilang, Bulan Sutena ini Tiktokers yang suka bikin baper. Aduh. Halu. Halu juga ya. Halu, baper. Halu. Apalagi galawar. 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 Bukan galawar. Galawar ya. Galawar ya. Penyemangater dong. Oh penyemangater justru. Oh gitu ya. Oke oke. Kenapa tuh sampai di vlog kayak gitu apa? Karena itu memang gak sengaja sebagai konsep atau gimana? Gak sengaja tuh emang buat sebuahnya dari itu sih. Gitu karakternya. Enggak. Enggak. Awalnya kan emang konten bulan nyanyi-nyanyi kan. Iya. Terus komentar. Komentar kayak. Kamu udah makan belum? Yaudah. Belan-belan replay komentar itu. Aku udah makan kok. Kamu udah belum? Yaudah. Berlanjut terus. Ternyata rame. Gimana? Itu kena jurus Kempo. Pelan-pelan gitu doangnya itu. Oh karena itu ya. Jadi ini emang suka bikin baper nih. Tapi ternyata. Itu strategi marketing ya? Iya bener. Itu mengalir aja sih bulan. Gak kepikiran. Seperti itu. Oke oke. Tapi itulah yang akhirnya. Membuat followers jadi banyak. Iya. Mungkin bulan jadi membuka percakapan yang santai. Iya. Jadi kayak deket gitu sama mereka. Oke. Nah menurut bulan. Tantangan di dunia entertainment. Khususnya bagi musisi. Karena kan gak menutup pengen. Mungkin bulan datang dari tiktok gitu ya. Gampang hilang. Gampang muncul gampang hilang. Ada kekhawatiran itu gak? Dan ngerasa itu jadi. Aduh ini cambukan nih. Aku harus membuat sesuatu yang gede gitu. Gitu gak? Kalau kekhawatiran itu sih pasti ada Kak. Tapi kekhawatiran dalam diri. Yang biasanya bulan cuma nyanyi. Di tiktok. Di depan layar. Sekarang udah harus nyanyi di depan penonton asli. Live show. Oke. Nah itu sih tantangan yang awal banget buat bulan. Apalagi berbicara. Public speaking bulan kurang banget sih. Oke oke. Iya. Jadi. Aduh. Ini bulan kayak belajar. Sambil. Apa namanya? Learning by doing gitu ya. Learning by doing gitu ya. Iya. Oke oke. Sebenernya aku malu ya? Iya. Belang introvert Kak. Oh introvert dah. Oh oke. Nanti aku gangguin deh di tiktoknya. Biar dia gak introvert gitu ya. Iya. Boleh boleh boleh. Tapi aku gak percaya introvert. Introvert bener ya? Iya. Oh oke. Awalnya introvert. Tanya tuh manajerku. Hahaha. Tapi dipaksa gitu. Untuk kamu harus bisa ngomong. Iya. Namanya seorang entertainer. Iya. Harus full bisa ngapain aja gitu kan ya. Oke oke. Itu jadi berarti itu salah satu hal yang harus bulan. Tentangan. Tentangan. Oke. Sebelum itu semua. Dan itu juga sekarang kan tiktok semakin banyak saingan ya. Terus banyak banget lagi yang semakin hari semakin banyak yang viral gitu. Makanya bulan sih selalu berdoa dan berusaha sih untuk diri bulan. Selalu kembangkan apa yang bulan punya. Iya. Tetap belajar. Tetap belajar. Oke. Dan berkarya. Nah itu dia. Tetap belajar dan berkarya nangga jurus. Tetap meminta jurus dulu. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Apa yang jadi project paling deket yang akan bulan lakukan? Project paling deket? Iya. Bulan mengeluarin single baru. Single baru? Akan ditungguin album. Full album ya? Jadi album. Jadi album ya? Tapi masih cover-cover atau memang udah lagu-lagu ciptaan? Lagu ciptaan sendiri. Aduh ciptaan mulai sendiri. Tambah lagi songwriter. Amin. Kita akan tunggu ya. Pastinya yang suka komen-komen di tiktok atau di instagram. Atau di media sosial apa-apa pun. Dari punya bulan pasti akan menantikannya ya. Iya. Terima kasih. Yang paling terakhir kesan. Bolip. Yaれない. Sokutuk pau tuh Warsan. Karena waktu baru. Jepang. Aledas. Challenge 2 B Angelina kan bilang bang di Impf� rollekinho. Bayang. Po 경jak 3 om bilang aj wise. Terima kasih. Jadi jangan lupa sabtu besok, sabtu dan minggu tepatnya di weekend. Jangan lupa sampai absen nonton Soundcare Podcast di Nusantara TV setiap hari sabtu dan minggu pukul 12 siang. Daaah! NTV Sahabat Kita